Oke baik teman-teman ini saat ini kita berada ini di kebun orang tua kami yang memang di kebun ini ada keunikan dari kebun-kebun yang lain karena untuk satu kebun ini ada tiga paretas sultan yang ditanam di kebun ini kebetulan rekomendasi juga dari kami paretas-paretas yang ditanam di kebun ini yakni paretas SK5 yang sebelah kiri kita ini dan yang ujung sana belakang sana itu paretas 239 nah yang 239 sudah buah pasir nanti kita kesana teman-teman lihat buahnya dan untuk yang semi klon 5 ini baru belajar mengeluarkan dompet nah kalau yang sebelah kanan kita yang ujung sana yang kecil itu paretas lame dari sokpin kita akan coba teman-teman jalan-jalan di kebun orang tua kami ini dan memang ini adalah salah satu paretas-paretas terbaik pilihan saya yang ditanam di kebun orang tua ini dan mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kita tentang bibit unggul yang ada di Indonesia oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam perintur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbom melimpa amin oke mungkin teman-teman yang baru melihat channel kami silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih kita coba-coba teman-teman lihat dulu yang demplot SK5 Sriwijaya dari PT Bina Sawit Makmur ini sudah ada kelihatannya mengeluarkan dompet ini sudah malah adek ini kemarin sudah dikastrasi sepertinya saya tidak sempat meliput ini sudah sempat dikastrasi kelihatannya ini yang semi klon limanya ini nah ini sudah sempat dikastrasi semua ini ini malah muncul lagi ini harus dikastrasi kembali nah ini sudah dibuang buahnya semi klon lima ini sulaman teman-teman ini lame sokpin ini tercampur dia karena sulaman kemarin ini temannya yang ujung sana ini karena ada mati yang Sriwijaya ini disulam dengan lame sokpin ini masih belum mana ini masih kecil nah kita lihat buah-buah yang akan menjadi buah bunganya ini Sriwijaya teman-teman ini sudah dikastrasi nih sudah dikastrasi ini mau dikastrasi kembali lagi ini ini masih banyak lagi bunga-bunga berpunculan kita coba teman-teman lihat yang kalau ini demplot yang sudah agak besar ini yang seumuran dengan ini demplot SK5 Sriwijaya kalau yang ujung sana yang kecil sana teman-teman ini nah itu masih lepe lame dari sokpin kita coba menuju ke demplot PPKS 239 nah itu sudah buah pasir sudah dipanen teman-teman baru panen-panen perdana di sebelah sana di belakang dia kita coba skip dulu supaya tidak terlalu lama videonya oke teman-teman ini kita sudah sampai di demplot 239 nah ini salah satu contoh performa buahnya dp239 dari 239 teman-teman dari PPKS Medan kita lihat buahnya ini demplot 239 sudah panen perdana teman-teman ini demplot 239 kencang kan teman-teman memang salah satu juga para etas-para etas yang saya rekomendasikan di kebun orang tua ini memang yang sultan-sultan yang 239 andalannya PPKS yang SK5 andalannya PTBSM kita lihat teman-teman para etas 239 ini sudah dipanen perdana teman-teman ini kita lihat penampakannya kencang ini memang jarak tanam lebih dari 9 meter ini kalau yang kalau yang kemarin saya kasih 9,2 kalau tidak salah ini lebih dari 9 meter teman-teman kalau untuk yang 239 nah kita lihat yang 239 kencang teman-teman dp239 kencang asik nah kita lihat kan teman-teman yang 239 yang sudah panen perdana nah kita lihat kan teman-teman ini memang sangat sempurna memang buahnya dan memang di kebun ini tidak merata karena terserang landak dan teman-temannya 239 kita lihat performanya teman-teman wah ini habis buahnya wah ini tidak diambil ini ternyata teman-teman kayaknya kelupaan anggota ini ini banyak yang dikastrasinya nah ini teman-teman ini 239 ptks dp239 nah ini kita lihat kan kebun 239 milik orang tua yang kebetulan memang rekomendasi dari kami ini yang ditanam di kebun ini lumayan teman-teman ini kalau kita lihat dari sisi besarnya tandannya lumayan teman-teman ini ptks dp239 dan yang di kebun ini memang baru inilah parietas yang berbuah di kebun ini dan yang lama sokpin yang di ujung sana mungkin satu tahunan baru buah kalau yang seru jaya insya Allah tahun depan sudah bisa dipanen karena sudah mulai dikastrasi nah ini terakhir sudah ini teman-teman tadi di sana banyak yang mati karena diserang landak nah ini salah satu contohnya sudah kemarin tombak ini baru-baru ini sudah masih banyak berondolan jatuhin dp239 dari pks medan kencang teman-teman banyak yang masih agak kecil karena ada gangguan kemarin nah ini kita lihat parietas 239 wah ini ada ketinggalan satu teman-teman aduh anggota memanen ini ada ketinggalan satu ini sayangnya besar lagi ini teman-teman kita lihat parietas ppks 239 yang tentunya salah satu parietas andalan dari ppks yang kami rekomendasikan untuk dipasang di kebun ini tentu kita sebuah yang menonton videonya tentu ingin mendapatkan bibit yang unggul salah satunya dari 239 untuk keluaran ppks medan dan memang di kebun ini ada tiga parietas sultan yakni 239 ppks SK5 Sriwijaya dari ptbsm dan yang terakhir lame keluaran sokpin ini teman-teman yang terakhir 239 andalannya teman-teman ppks memang dari semua parietas keluaran ppks produksi yang paling tertinggi memang salah satunya adalah dari keluaran yang parietas 239 dan kami juga akan untuk di tahap kedua nanti insya Allah nanti akan mengambil lagi yang dp yang ambi dari ppks dan insya Allah itu adalah tahap kedua jidit kedua untuk multivarietas teman-teman ini salah satu contohnya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada gunanya untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati